Intro Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya Saat diperiksa benar saja kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi secara utuh mulai dari BNN pusat, BNN provinsi, BNNK kota Balikpapan dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi dan dekat-dekat bisa lihat beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita dan apa yang dijelaskan di dalam Impress nomor 2 tahun 2020 ini memang perang kita bersama ya dan tentunya ini kita sangat kontisipasi di akhir tahun 2020 ini terutama dalam penggantian tahun ya banyak orang mengomongpatkan celah ini nah kita buktikan ini ekstasi kita tahu ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam beda dengan sabu-sabu itu digunakan di rumah-rumah karena ini ditelan minuman putih selesai berapa butir Pak yang dikembangkan? ini adalah banyak sekali dan ini adalah pengungkapan terbesar ini adalah 925 butir tidak cukup disitu juga ada beberapa gram sabu-sabu dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka perkuatan ini bukan yang pertama sementara itu pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja tergiur dengan upah 10 juta FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut diakui FA paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun yang pertama kali sudah terima upah mas? sudah yang kedua kalinya ini? belum yang pertama berapa mas diupah? 10 juta kenapa mau beli ekstasi ketimbang sabu-sabu mas? saya cuma ditawarin ini jadi suruh jemput dimana jemputnya mas? di tikin bawa di tikin atas perbuatannya FA disangkakan pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dari Balikpapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV demikian Kaltim update edisi kali ini informasi lainnya dapat anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan saya Ros Mirahmah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih